Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini dan selamat menjalankan ibadah puasa Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh Kekebalan tubuh penting dijaga agar tubuh tetap sehat Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang kuat menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mencegah seseorang terpapar virus termasuk virus corona sebagai penyebab penyakit COVID-19 Maka kalian perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ini Mari kita bahas dalam pertemuan kali ini Nah, yang pertama ada faktor genetik atau keturunan Beberapa aktivitas sistem imun dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor keturunan termasuk di dalamnya adalah aktivitas pertama untuk eliminasi bakteri, jamur, dan virus Komponen sistem imun yang dipengaruhi oleh keturunan atau genetik ini bertanggung jawab terhadap pengenalan pertama yang terjadi segera saat bakteri, virus, atau jamur masuk ke dalam tubuh Seseorang yang memiliki riwayat penyakit menurun seperti diabetes mellitus akan berisiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya Jadi, diabetes itu termasuk penyakit yang diwariskan atau diturunkan ya Nah, yang kedua adalah faktor fisiologis Fungsi organ yang terganggu akan mempengaruhi kerja organ yang lain seperti berat badan yang berlebihan atau obesitas akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai macam penyakit Getah lambung pada umumnya menyebabkan suatu lingkungan yang kurang menguntungkan untuk sebagian besar bakteri patogen Demikian pula dengan air kencing atau air urin yang normal akan membilas saluran kemih sehingga menurunkan kemungkinan infeksi oleh bakteri Pada kulit juga dihasilkan zat-zat yang bersifat bakteri sida Dalam darah terdapat juga sejumlah zat protektif atau zat pelindung yang bereaksi secara non-spesifik Faktor humor lainnya adalah properdin dan interferon yang selalu siap untuk menanggulangi maksudnya zat-zat asing ke dalam tubuh kita Nah yang ketiga ada faktor stres Stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan hormon seperti hormon neuroedokrin, glukocorticoid, dan katekolamin Stres dapat menurunkan jumlah sel darah putih dan berdampak langsung pada produksi antibody Tantangan lain menjaga sistem imun adalah dengan cara menyeimbangkan tingkat kortisol Jagwa kerja atau kegiatan yang padat hingga beban harian dapat membuat kita menjadi lelah Rasa lelah tersebut sejalan dengan peningkatan kadar hormon stres yaitu kortisol Kondisi ini mengakibatkan sistem imun kita akan menurun Stres yang gagal dikelola akan mempengaruhi pola makan siklus tidur, suasana hati, hingga asupan makanan yang semua ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh Nah selanjutnya ada faktor usia atau umur Usia dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu Contohnya, bayi yang lahir secara prematur lebih rentan terhadap infeksi daripada bayi yang lahir normal Kemudian pada usia lanjut risiko timbulnya penyakit kanker lebih meningkat daripada usia di bawah 45 tahun Nah pada usia lanjut risiko akan timbulnya berbagai kelainan yang melibatkan sistem imun akan bertambah Misalnya risiko menderita penyakit autoimun penyakit keganasan sehingga akan mempermudah terinfeksi oleh suatu penyakit Nah selanjutnya ada faktor hormon Beberapa hormon dapat mempengaruhi respon imun tubuh Misalnya pada keadaan hipoadrenal dan hipotiroidisme akan mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi Demikian juga pada orang-orang yang mendapat pengobatan dengan sediaan steroid sangat mudah mendapat infeksi bakteri maupun virus Steroid akan menghambat phagocytosis produksi antibodi dan menghambat proses peradangan atau inflamasi Hormon kelamin yang termasuk ke dalam golongan hormon steroid seperti androgen, estrogen, dan progesteron diduga sebagai faktor pengubah terhadap respon imun Hal ini tercermin dari adanya perbedaan jumlah penderita antara laki-laki dan perempuan yang mengidap penyakit imun tersebut Hormon bergantung juga pada jenis kelamin Nah, wanita memproduksi hormon estrogen sedangkan pria memproduksi hormon androgen yang bersifat dapat memperkecil risiko penyakit autoimun sehingga penyakit ini lebih sering dijumpai pada wanita daripada pria Oke, selanjutnya ada faktor olahraga Olahraga jika dilakukan secara teratur akan membantu meningkatkan aliran darah serta membersihkan tubuh dari racun Namun, olahraga yang berlebihan dapat meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu timbulnya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh Oke, selanjutnya ada juga faktor tidur Kadar sitokinin yang sistem kerjanya sangat dipengaruhi oleh pola tidur seseorang Ketika kadar hormon ini berubah atau tidak stabil maka dapat mempengaruhi imunitas seluler sehingga kekebalan tubuh akan melemah Selanjutnya ada faktor nutrisi atau makanan Keadaan gizi seseorang sangat berpengaruh terhadap status imun seseorang Tubuh membutuhkan 6 komponen dasar bahan makanan yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh Keenam komponen tersebut yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air Gizi yang cukup dan sesuai sangat penting untuk berfungsinya sistem imun secara normal Kekurangan gizi merupakan penyebab utama timbulnya imunodefisiensi Buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan dua hal yang kerap dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam menu makanan harian Ada banyak alasan kesehatan mengapa kita perlu mengonsumsi buah dan sayur karena dapat meningkatkan imunitas tubuh Studi atau penelitian menunjukkan bahwa vitamin C, vitamin A, E, B6, dan B12 serta mineral seperti zat besi dan seng atau zinc sangat penting untuk memelihara fungsi kekebalan tubuh Semua nutrisi tersebut ditemukan di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran Oke, selanjutnya ada juga faktor paparan zat berbahaya atau paparan polutan Contohnya adalah bahan radioaktif kemudian ada peptisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia Semua zat ini mengandung substansi yang dapat menurunkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh Selanjutnya ada faktor racun tubuh atau toksin tubuh Racun tubuh ini merupakan sisa dari metabolisme kita Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh maka akan mengganggu kerja sistem imunitas Yang terakhir adalah faktor penggunaan obat-obatan Terdapat beberapa golongan obat-obatan yang diketahui dapat menurunkan kemampuan sistem imun kita untuk mempertahankan diri Salah satunya adalah golongan kortikosteroid seperti kortison dan hidrokortison Penggunaan obat-obatan ini terutama dalam jangka waktu yang lama sangat mungkin menurunkan kekebalan tubuh kita Hal lain yang perlu diketahui adalah bakteri Virus akan menyebabkan infeksi apabila bakteri dan virus tersebut melakukan kontak tubuh misalnya melalui kulit, mata, saluran pencernaan maupun saluran kemi Apabila kulit dalam kondisi baik baik bakteri maupun virus akan sulit masuk Tetapi apabila ada luka terbuka akan lebih mudah untuk masuk dan menginfeksi Nah jadi kesimpulannya adalah penggunaan obat-obatan terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak teratur dapat menyebabkan bakteri lebih resisten terhadap obat tersebut Sehingga ketika bakteri ini menyerang lagi maka sistem kekebalan tubuh kita akan gagal dalam melawannya Nah jadi ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem imun Nah yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi respon dari imun atau kekebalan tubuh Di sini ada tiga fungsi yaitu fungsi pertahanan, homeostasis, dan pengawasan Yang pertama kita bahas tentang pertahanan dulu Fungsi pertahanan menyangkut pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti invasi atau serangan mikroorganisme dan parasit ke dalam tubuh kita Ada dua kemungkinan yang terjadi dari hasil perlawanan antara dua pihak yang berhadapan tersebut Yaitu tubuh dapat bebas dari akibat yang merugikan atau sebaliknya Apabila pihak penyerang yang lebih kuat maka tubuh kita akan menderita penyakit Tetapi apabila pihak penyerang itu lemah atau kalah maka tubuh kita akan sehat atau tidak mengalami penyakit Nah yang kedua adalah fungsi homeostasis Fungsi homeostasis memenuhi persyaratan umum dari semua organisme multiseluler atau sel banyak yang menghendaki selalu terjadinya bentuk dari setiap jenis sel tubuh Dalam usaha memperoleh keseimbangan atau homeostasis terjadilah proses degradasi atau perombakan dan katabolisme yang bersifat normal Agar unsur seluler yang telah rusak dapat dibersihkan lagi dari tubuh kita Nah sebagai contoh Dalam proses pembersihan eritrosit dan leukosid yang telah habis masa hidupnya Jadi kalau sel darah merah atau sel darah putih itu telah rusak maka akan terjadi proses regenerasi atau proses pembentukan sel-sel yang baru Nah yang terakhir adalah faktor pengawasan Fungsi pengawasan menyangkut pengawasan atau pemantauan di seluruh bagian tubuh terutama ditujukan untuk memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal atau tidak normal melalui proses mutasi Perubahan atau mutasi sel dapat terjadi spontan atau dapat diinduksi oleh zat-zat kimia tertentu radiasi atau infeksi virus Nah fungsi dari pengawasan ini yaitu bertugas untuk selalu waspada dan mengenal adanya perubahan-perubahan dan selanjutnya secara cepat membuang konfigurasi yang baru timbul pada permukaan sel yang tidak normal tadi Nah jadi secara umum terdapat tiga fungsi dari respon imun kita terhadap patogen atau penyebab penyakit yaitu faktor pertahanan atau defense faktor homeostasis dan faktor pengawasan atau surveillance Demikianlah pembahasan materi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem imun pada manusia Apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian silakan dituliskan di kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton!